Video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan detik-detik balon udara raksasa jatuh di area Puskesmas Gorang Gareng Taji, Kecamatan Muntoro Nadi, Magetan, Jawa Timur, Kamis Pagi. Balon udara ini menimpa sebuah warung dan tempat parkir ambulans Puskesmas dengan kondisi api menyala dan penuasa. Melihat kejadian ini, warga pun segera memadamkan api yang tersisa di dalam balon agar tidak merambat ke area Puskesmas. Selain itu, balon juga dikhawatirkan akan membakar kabel listrik yang berada tak jauh dari lokasi jatuhnya balon udara raksasa ini. Setelah dipadamkan, balon udara ini kemudian dibawa oleh warga ke lapangan untuk dimusnahkan. Belum diketahui siapa pemilik balon udara ini, namun menurut warga, balon udara datang dari arah selatan, diduga berasal dari wilayah Penerogo. Tahu tadi ada suara kutus-kutus itu lho, mercon, ada balon besar itu dari arah selatan, semakin turun, semakin turun, takutnya itu ada kena itu, kabel listrik itu takutnya itu. Arga itu sudah heboh sendiri-sendiri, ada keluar dari rumah, terus akhirnya jatuhnya itu di warung tadi. Ukurannya gede, mbak? Pusat banget. Sempat kebakar gitu, mbak? Enggak ada. Probe, mbak. Tapi rupanya semakin turunnya kondisi. Kalau asap banyak? Iya, banyak banget. Kalau asap banyak. Polisi sudah mendatangi tempat kejadian, tetapi petugas kesulitan untuk mengungkap siapa pemilik dan dari mana balon udara ini berasal, karena barang bukti balon udara sudah dimusnahkan warga. Hendra Setiawan, Kompas TV, Magetan, Jawa Timur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.